pake ilmu lah, pake ilmu gitu kan pake ilmu, pake data gitu ya tadi berbicara sejarah Islam, sejarah Islam itu dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kitabnya kemudian sirana bawiah jelas nah kitabnya yang menceritakan tentang kehidupan Paulus, khusus untuk Paulus itu ada gak? siapa nama bapaknya, siapa nama maknya usia 10 tahun ngapain aja dia usia 20 tahun ngapain aja dia usia 30 tahun ngapain aja, jangan sampai dia pencuri ayam karena tidak ketahuan sejarah hidupnya seperti kalau Muhammad masa kecilnya seperti apa? coba jelaskan bandingkan dulu, ada gak sejarah kecilnya siapa? Paulus, ada gak? kalau ada saya ceritakan nih ya udah jelaskan dulu masa kecilnya Muhammad bagaimana? masa kecil Paulus ada gak? jangan sampai dia pencuri kambing kalau Nabi Muhammad jelas kitabnya itu adalah sirana bawiah lengkap, catatan hidupnya lengkap nama kitabnya nama kitabnya sirana bawiah nah sekarang anda anda nih, dikasih kesempatan ada tidak kitab yang menceritakan sejarah hidup Paulus? silahkan apa nama kitabnya? silahkan itu aja kau bahas Juma nangis itu jangan disini uco, ingin bertanya bang tunggu dulu, saya lagi bertanya ini silahkan anda tanya ada tidak kitab yang menceritakan secara lengkap sejarah kehidupan Paulus? ada atau tidak? jawab, kalau kitab enggak ada kalau sudah ada dan bukti teologi ada bukti teologi apa? tempat penyiksaan atau enggak bukan itu yang saya, iya disiksa-dia disiksa karena menggenapi ulangan 18-20 saya paham itu dipenggal dia, paham saya karena menggenapi kitabnya orang Yahudi orang yang berdoa, berdosa, pembohong, pendusta mengeselamakan Tuhan, wajib mati, dihukum mati itu ada dalinnya, ulangan 18-20 yang saya tanya ini ada enggak kitab yang menceritakan tentang risalah kehidupan Paulus? yang sejarahnya supaya kita tahu Paulus ini siapa sih? Paulus ini siapa? kok tiba-tiba menghadiahkan ke Christian 13 kitab dia ini siapa? mana bukunya yang menceritakan tentang dia ini orang baik atau orang benar? atau orang salah? atau jangan-jangan dia Lucifer? benar bang karena dia dikiksa oleh Yesus dikiksa terlalu memujukkan sepertinya terlalu memujukkan sekali di umat ke-Kristenan ini saya minta kitabnya ada enggak kitabnya yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Paulus? ada enggak? kalau tidak ada jangan-jangan dia Lucifer yang menjelma jadi manusia ini perumbang perum orang-orang yang punya adal semua punya adat saya bertanya secara ilmiah ada tidak kitab yang menceritakan tentang sejarah kehidupan pendiri agamamu ada enggak? pendiri agama Paulus yes baca kisah para rasul 24 nomor 5 makanya belajar 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 coba-coba coba-coba Anda bacakan kepada saya kisah pewarta 24 nomor 5 bacakan kepada saya supaya saya tahu Paulus ini siapa menurut kitab saudara Anda menerima dengar dulu bang Anda menerima buku semenjak dia sebelum lahir sampai dia wafat ada enggak nama kitabnya itu adalah Sirana Bawiyah cari beli di Gramedia nama kitabnya Sirana Bawiyah diceritakan enggak disitu diceritakan dari usia 0 sampai dia wafat diceritakan baca kitabnya beli beli sana beli beli sekarang kalau Anda ingin kalau Anda ingin membandingkan dengan Islam coba Anda tunjukkan kitab apa yang menceritakan tentang sejarah hidup Paulus spesial untuk Paulus aja ada enggak supaya kita tahu usia 10 tahun apakah dia seperti apa 20 tahun dia ngapain 30 tahun dia ngapain 40 tahun dia jangan sampai dia itu adalah anak Lucifer coba lagi ngapain 1 1 1 1 1 1 1 1 kalian bertiga ayolah siapa dulu yang mau bicara Uco nama bapaknya siapa Paulus ini siapa nama bapaknya ilmu pengetahuan saya tidak terpaku oleh satu kitab tapi dari ilmu pengetahuan itu derita lu itu derita lu yang saya tanya adalah ada tidak buku yang menceritakan tentang siapa Paulus ini ada enggak 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 ada boleh enggak saya katakan dia anak titisan Lucifer karena kita enggak tahu siapa bapaknya siapa mamanya kok tiba-tiba dia tampil memberikan 13 kitab ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus dia ini siapa ada yang lebih lucu bang yang digunjuk apa apa yang apa tadi giliran bang Juma bicara kalian bergantian berebut bicara klik ketika bang Juma kasih kalian bicara kalian kalian tutup siapa yang mau bicara lagi maaf ini saya salah sedikit nanti ini modulatorin sekitar jam sembilanan nanti ada pendeta naik ke sini ini dulu selesaikan nakang ini kalian bertiga ini yang mana mau bicara dulu ilmu pengetahuan Ucok atau Markopolo siapa dulu giliran kita mau ini siapa yang mau bicara ayo bang Ucok semangat bang Ucok selamat semangat siapa yang mau bicara Ucok Ucok buka mic ilmu pengetahuan diam Markopolo diam semua diam silahkan Ucok kok ngomong sama Bang Zuma ayo bang semangat bang si Juma udah sering dengar itu mengenai Paulus sudah dibacanya juga Alkitab dia sejarahnya bagaimana mana sejarah dia hidup usia 10 tahun Paulus ngapain itu-itu aja yang kau bahas bosan aduh udah ya dibawah ya ganti unik sama oten lain banyak tuh oten empat orang tuh DJ yang Ucok kalau gak mau dema turun ya yang yang mau diskusi aja naik ke atas kalian kalau mau jualan kecap jangan disini lah kalau karya ilmiah itu karya ilmiah bung itu ketahuan siapa penulisnya ya pendidikannya seperti apa bla bla dan seterusnya asal kampungnya dimana dia lahir siapa nama paknya itu karya ilmiah tuh nah sekarang kalau Paulus ini bukan karya ilmiah lagi dia mengaku sebagai firman Tuhan tapi kita tidak tahu Paulus ini siapa bapaknya siapa emaknya siapa kita gak tahu pada saat dia kecil dia ngapain aja pada saat dia remaja dia ngapain aja pada saat dia Yesus ada memberitakan memberitakan Injil dia ngapain Paulus ngapain pada saat Yesus memberitakan Injil dia ngapain pada saat Yesus memberitakan Injil Paulus ngapain biar mengajar orang Kristen membunuh orang dimana dalilnya tertulis bahwa pada saat Yesus memberitakan Injil Paulus saat itu sibuk memburu Yesus itu dimana tertulis bukankah toko Paulus ini muncul setelah seterangkat ke langit halo 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 mau bicara tunggu-tunggu yang Kristen ini yang mau bisa siapa ini ilmu pengetahuan kok giliran ditanya bentar Erwin kau mau bicara dulu kami kasih kesempatan dengan Bang Zuma atau kamu diam tuh jangan dipotong-potong yang ditengah perusahaan kapan ya Erwin silahkan Erwin yang lain miyot ucok miyotnya Erwin lanjut galantik saya ulang lagi narasi saya dengarkan 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 saudara-saudara ya di dalam kitab Galatia satu ya nomor 15 Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya mulut bacot lu bacot banget kebanyakan ngomong lu kasih kesempatan orang lain kamu enggak punya etika bacot lu kasih terus Bapak dia kasih kesempatan dulu setelah ini banyak mulut ya udah silakan silahkan silahkan saya ngomong ya silahkan anda ngomong silahkan saya ingin dengar Anda ngomong apa sebenarnya beretika jadi ngomong sama orang enggak beretika itu erwin dari tadi kita suruh kalian bicara saya bicara ngomong sama binatang tahu Erwin enggak silahkan bicara orang enggak pun jangan tunjukkan Kristen nya disini sama binatang gitu Kristen banget ya Erwin silahkan kamu ngomong apa umat di luar Israel dibilang anjing Aduh kenapa aku sulit kali umat Kristen ini diskusi bagus-bagus ya prustasi mereka karena mereka menyadari diri mereka nyembah setan masalahnya kita ngomong mulutnya dikasih Jumat dengan sirifah nyonyor melulu dari tadi ku kasih kalian kesempatan bicara tapi ucap bicara mulutnya silahkan ngomong-ngomong ya silahkan kau ngomong em silahkan nampak kali komak lampir kau em lanjut cepatlah kau ngomong eh kau dikasih kesempatan bicara Bang cuma diam aku diam kok ngomong em cucuk lanjut ngomong kau Hai tengoklah kau kan ku jambak rambut kong nanti mampus Oke dengan izin dengeran saya Bang ya silahkan pertanyaan saya kenapa banyak setan bocong atau gimana gitu setanya Kristen enggak ada gimana ya siapa bilang justru yang kau sembah itu setan buktinya Wahyu 22 nomor 16 kesadar belakang jelaskan nah satu-satunya makhluk di atas muka bumi ini yang mengaku bintang timur itu hanya iblis baca Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 14 yaitu luciper diadil jatuh cipur dan itu luciper itu luciper kan gelarnya siapa gelar iblis ini apa Hai gelarnya apa dan mereka itu dikurung gelap gelarnya apa gelarnya apa Hai gelar sis luciper ini bintang timur Wahyu 22 nomor 16 Allah dan mereka dikurung di goa-goa gelap berarti-berarti yang ditemui Maria dalam goa kuburan Yesus itu siapa yang aku Yesus bentar tuh hantu dengar-dengar-dengar sebelum Anda membawa Nabi Muhammad Maria ketika mencari mayat daripada Yesus itu dia menemukan sosok yang mengaku Yesus itu siapa dalam gua lo itu yaitu dua orang loh ya siapa dia itu Hai siapa dua orang itu dia di dalam gua loh siapa siapa kita bukannya apa-apa nyambung loh koknya mau pengen nyambung Yesus itu bukan dikubur Yesus itu dimasukkan ke dalam gua milik buat Yusuf milik Yusuf Arematea Yesus dimasukkan ke dalam gua bukan dalam kubur kalau kubur itu ditimbun kan dia itu masuk ke dalam gua masa ada kuburan Maria masuk kenapa Maria komus masuk kemudian Nicodemus masuk Yusuf Arematea masuk semua ke dalam apa itu kuburan atau perkemahan hahaha dari itu lulusan Bang itu gua bohong Yesus mu itu kok adalah disimpan mayatnya di dalam gua bukan dalam kuburan makanya tuh pintunya ditutup cuman dan yang itu yang itu darahnya komosomnya 23 eh mati mija hahaha ampun di jamur semuanya semuanya jadi satu-satunya makhluk yang mengaku bintang timur hanya iblis Yesus ketika penginjilan selama tiga tahun bersama dengan murid-muridnya 12 Yesus tidak pernah mengaku akulah bintang timur seketika 70 tahun setelah dia terangkat ke langit ada makhluk bintang timur ngaku-ngaku bernama Yesus ingat pesan Yesus waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mana dia ngaku-ngaku sebagai yang memakai nama aku dan dia adalah dan dia mengatakan akulah dia gimana pertanyaannya lucu loh gimana pertanyaannya buknya itulah klien itulah yang ngaku-ngaku Hai ada enggak Yesus palsu datang setelah Yesus terangkat ke langit kalau nabi palsu ada Yesus palsu tunggu dulu jangan ke nabi palsu tidak adalah Yesus berarti Yesus palsu bohong berarti Yesus Yesus palsu ada siapa siapa Yesus palsunya juga ada dia abad ketujuh mana ada Yesus datang ke situ di dalam kitab mengatakan ada yang akan menyerupai Yesus dan juga dimana dimana di abad ketujuh ada orang menyerupai Yesus bisa bisa itu cerita yang diceritakan di abad pertama bukan datang di abad ketujuh yang menjadi pernyataan Yesus di Matius 24 adalah nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus di Padanggurun mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara Nah itu siapa siapa yang pernah mengaku itu bertemu dengan Yesus di Padanggurun ketika ke Damsik siapa Padanggurun dimana Bang Padanggurun itu semua Timur Tengah itu Padanggurun pada abad pertama itu Padanggurun semua nggak ada kota aduh lu 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 damsik antara Yerusalem ke Damsik kamu pikir bukan Padanggurun di abad pertama itu bukan Padanggurun ah kamu pikir itu kota Yesus bertemu Paulus di dimana di Damsik dalam perjalanan ke Damsik oke Ini teputah tangan dulu ini saudara Ucok jujur dia jadi Yesus bertemu dengan Paulus ketika ke Damsik berarti ada oknum yang dantang kepada Paulus mengaku-ngaku Yesus Betul gini aja Apakah Paulus something ngajarkan kesesatan atau Tenggutong 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 ini dulu saudara Ucok dulu tadi sudah saudara Ucok tadi sudah akui dengan dengarnya saya saya bacakan ya ini ya silahkan silahkan Oke itu ada di kisah para rasul segala rasul ya oke dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat dengan kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia yaitu mengelilingi Paulus itulah Tuhan Allah Oke sekarang saya tanya ini cerita ditulis tahun berapa eh kan Kristen lebih duluan daripada melakukan bicara islam untuk saya tanya kisah para rasul ini ditulis kapan tahun berapa ditulis tahun sejarah kami kami duluan dari kalian makanya kentanya kesitu Cahayu Cahayu saya tidak tanya itu Islam tuh di saya tidak saya tidak tanya itu yang yang saya tanya kitab kisah para rasul ini ditulis tahun berapa itulah yang saya tanya abad-empat bang abad keempat mampus itu nanti kelamaan kelamaan Jumat ini kenapa Gawain abad keberapa ada coba abad keberapa saya saya bertanya bukan ingin membandingkan dengan semuanya yang saya tanya ya Cristo bilang sejarah ingat sejarah sejarah dua siapa itu sejarah ini saya tidak sedang mengatakan duluan Islam dan dud dan belakang Kristen atau sebagainya saya tanya kitabmu yang bernama kisah pewarta ini itu ditulis kapan itu loh pertanyaan saya kapan ditulis tahun berapa dikripten dikatakan ada dua Allah Allah dunia sama Allah surga Bapak mati aja ganti namamu itu ilmu pelet jadi dengan gantian ya gantian ya gantian ya saya sudah boleh bicara ya saya sudah boleh bicara sejarah yang pertama itulah ya iya betul dan datang belakang oke 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 baik-baik baik saya boleh bacakan satu dalil dan kamu harus jawab dengan jujur ya di dalam kitab saudara diterangkan begini 1 Yohanes 2 1819 saya bacakan ya anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir memang mereka berasal diantari antara kita tetapi mereka tidak sang sungguh-sungguh termasuk daripada kita ini siapa dan abad keberapa antikristus Muhammad kena dia membunuh ini orang ini orang gila ini anda mengatakan tapi antikristus ini berarti sudah ada di tengah-tengah kalian eh diantara kalian akan ada di abad pertama hero tuh aduh eh itu abad ketujuh katanya kalian lebih dulu berarti antikristusnya ada di antara orang yang hidup di abad keberapa ini antikristus ada di abad keberapa kalau Islam kan di abad ketujuh Nah kalau antikristusnya ada di abad keberapa antikristus tuh abad keberapa berdasarkan dalil ini memang mereka berasal dari antara kita kita ini di abad pertama kan tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita siapa kita ini antikristus dikatakan anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir Yesus itu antikristus dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit sekarang telah bangkit banyak antikristus sekarang di sini abad pertama atau dia berbicara abad ketujuh mengatakan banyak kan banyak baki sekarang di situ dikatakan sekarang dengarkan-dengarkan disitu berbicara sekarang yang telah banyak bangkit antikristus kata sekarang di sini merujuk abad pertama atau merujuk abad ketujuh jawab jawab antikristus banyak banget ya cuma satu saya tidak tanya itu yang saya tanya kata sekarang ini merujuk abad pertama atau abad ketujuh jawab sekarang itu merujuk kepada orang-orang pada zaman itu yang yang memburu mereka itu abad keberapa tuh abad keberapa Hai bertambah Allah abad pertama disitu sudah ada Islam Hai jangan banyak enggak semangkut disitu sudah ada Islam Hai ya belum lah belum berarti ini antikristusnya berasal dari mana Hai dari iblis dong jurus Paulus keluar ini antikristus berasal dari antara orang-orang yang mengaku pengikut Yesus abad pertama Cahayu dan sadarlah itu sadar itu saja sebut aku tanya anti Yesus kok bisa sadar sadarlah kalian antikristus itu ada di abad pertama siapa antikristus anti terhadap ajaran Yesus Yesus anti tentang adanya Yesus Oke nanti loh Oke Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa kepada dirinya atau kepada Bapak kepada Allah Bapak bagus Kristen 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 di gereja menyembah siapa Allah anak ala anak sama atau beda maka dari itu baptis nah keok yang kedua Yesus mengajarkan ibadah hari sabat Kristen mengajarkan ibadah hari Minggu sama atau beda Aduh susah Aduh 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 ini tuh yang namanya Bang suma memang ternyata benar-benar sulit dikalahkan Aduh antikristus ada di abad pertama Islam belum ada di situ berarti kamu berarti antikristus berasal dari antara Yahudi atau diantara Kristen salah satunya mana yang benar antikristus berasal dari Yahudi atau antikristus berasal dari Roma jawab udah dikira antikristus anti Yesus orang yang anti tentang Yesus Oke anti terhadap kristus nah kristus mengajarkan ibadah Minggu minggu atau ibadah Sabtu udah dibilang saya hanya sebagai pemberi peringatan Anda mau coba-coba ayo ayo Yesus mengajarkan pengikutnya ibadah Minggu atau ibadah Sabtu ayo 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 hari minggu kan harinya Tuhan ganti namamu ilmu pengetahuan dengan ilmu pelet saya ulang pertanyaannya sederhana kali ini bombong waktu sebenarnya tapi nggak papa Yesus mengajarkan pengikutnya berdasarkan Matius 5 nomor 19 ibadah Sabtu atau ibadah Minggu jawab hai 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 aduh sakit Oh hehehe ya saya aja memberi peringatan saja Bung anda mau percaya atau tidak percaya itulah yang ada Yesus mengatakan bahwa penyesat itu ialahkan membawa bauhan namanya abad ke-7 oh berarti anti kristus yang dikatakan sekarang itu abad ke-7 padahal anda tadi sudah mengatakan itu abad pertama tindak uniripah ada gak yang lebih berkelas lagi dari antara mereka ini siap siap bang jadi pendetanya naikkan namanya ilmu pengetahuan tapi kau bikin malu rana akademis nih ya kita sapa dulu nih ada budi budi halo selamat malam